Terima kasih masih di news screen. Pemerintah melalui Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah meminta kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan pasar Eropa bagi industri permebelan dan kerajinan Indonesia. Terlebih lagi, fasilitas pembebasan bea masuk ke Swiss sudah dilakukan pemerintah dengan pemerintah Swiss. Dalam pekerjaan Nasional Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia atau ASMIDO, Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKMT, Tenmas Duki meminta kepada pelaku usaha mebel dan kerajinan untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan bea masuk ke Swiss untuk mengakses pasar Swiss dan Eropa. Langkah ini usai, pemerintah melakukan pertemuan dengan SECO atau Swiss Secretariat for Economic Affairs yaitu lembaga pemerintahan terpenting di Swiss yang menyepakati bahwa Indonesia dan Swiss teresmi menjadi mitra dagang. Kita ingin memanfaatkan pre-trade agreement yang sudah berhasil ditandatangani dengan Swiss dan itu bisa menjadi pintu masuk produk kita tanpa bea masuk lewat Swiss untuk ke Eropa maupun ke Pasar 7. Nah, ini hal yang konkret yang kita mau kerjasamakan dengan ASMIDO untuk mendorong industri furniture kita. Nah, nanti juga bisnis matching ya. Di sisi lain, Menkop Teten juga memastikan akan terus memperkuat ekosistem UKM mulai dari sisi produksi, kemitraan, SDM, pendanaan hingga pemasaran melalui penguatan rantai pasok dan jaminan pasokan bahan baku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Ade Firmanciah, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!